Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini di update setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 29 April, pelajari semua hal yang kamu dapat di tahun lalu. Setiap pengalaman akan bernilai ibarat emas. Ini adalah waktu yang baik untuk memeriksa berbagai aspek dalam hidupmu, termasuk soal karir dan asmara. Berikut ramalan Zodiac yang akan dibacakan. Simak ramalan Zodiac hari ini Senin tanggal 29 April tahun 2019. Capikon jangan mudah memaafkan kesalahan yang sama. Ramalan Zodiac hari Senin tanggal 29 April tahun 2019. Yosimak ramalan Zodiac hari ini Senin tanggal 29 April tahun 2019. Bagi Anda yang membutuhkan, meliputi Aris Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. 1. Aris tanggal 21 Maret tanggal 19 April. Hari ini, kamu akan memusatkan energimu untuk melaksanakan rencana dengan tepat. Tentu, saja, pekerjaanmu berkembang dengan pesat. Saat matahari terbenam, kamu akan mencapai jauh lebih banyak dari perkiraan semua orang. Soal asmara, kamu perlu menjaga jarak untuk apapun. Mendekat bukanlah saat yang tepat. Pahami, dia dari jauh. 2. Taurus tanggal 20 April tanggal 20 Mei. Kamu akan membutuhkan bahu yang luas untuk menangani tanggung jawab tambahan yang akan ditumpuk padamu hari ini. Dan sementara pekerjaan akan menguras tenaga, kepuasan pekerjaan yang dilakukan dengan baik akan lebih dari meringankan stresmu. Kejutan yang menyenangkan mungkin menunggumu pulang, nanti di malam hari. Soal asmara, cinta yang tepat akan mendewasakanmu dalam setiap masalahnya. 3. Gemini, 21 Mei tanggal 20 Juni. Kamu akan cukup berhati-hati sepanjang hari. Semangatmu akan melambung tinggi karena kamu akan diundang untuk bergabung dengan partai dan bersosialisasi sedikit. Kamu akan menemukan keseimbangan yang tepat antara, bekerja dan bersenang-senang. Soal asmara, sebuah tujuan yang mantap akan membuat arah hubunganmu semakin jelas. 4. Kanser, 21 Juni tanggal 22 Juli. Pemikiranmu diharapkan akan sangat jelas dan terfokus hari ini. Oleh karena itu, ini adalah hari yang luar biasa untuk mengadakan pertemuan penting dengan kolega dan mitra, untuk menyelesaikan masalah-masalah penting. Untuk memasuki ikatan bisnis yang baru. Mengetahui apa yang kamu inginkan serta bagaimana mendapatkannya, akan memberimu keuntungan luar biasa. Mereka yang terlibat dalam usaha patungan bisa memiliki rejeki nomplok. Besok adalah hari yang sangat baik. Gunakan dengan baik. Soal asmara, cinta seperti rumah, tempat pulang yang paling naiman. Utamakan kenyamanan. Hatimu lebih dahulu. 5. Leo, 23 Juli tanggal 22 Agustus. Hari yang panjang dan sibuk menanti. Kamu akan berada dalam mood untuk menyelesaikan proyek-proyek yang lama tertunda di tempat kerja atau di rumah. Ada, kemungkinan bahwa kehidupan pribadimu mungkin terpengaruh karena perhatian ekstra yang kamu bayarkan terhadap pekerjaan. Kamu perlu waspada agar tidak menyakiti perasaan anggota keluarga. Soal asmara, kamu terkadang merasa dia sedang intens menjalani kedekatan dengan yang lain. 6. Virgo, hati-hati dengan pikiranmu sendiri. Kamu tidak hanya membuat rencana tetapi juga akan menindak lanjutinya. Jadi kamu dapat menghemat uang, waktu, dan tenaga untuk kegiatan kreatif. Kualitas pekerjaan dan pencapaianmu akan tinggi. Kreativitasmu memainkan peran kunci dalam pencapaianmu dalam karir atau bisnis. Soal asmara, kamu perlu mengubah taktik untuk bisa memiliki hubungan asmara seperti yang kamu inginkan. Cinta harus diperjuangkan. 7. Vibra, 23 September-22 Oktober. Menjadi baik, untuk diri sendiri bukanlah kesiasian. Sepertinya kamu mengambil pernyataan ini di hati, karena tampaknya sangat mungkin kamu membuat prioritas nomor satu perawatan pribadimu hari ini. Di sisi lain, kamu menjadi sadar. Akan fakta bahwa semakin keras kamu mencoba semakin kamu harus melakukannya. Tetapi semua itu harus menjadi perhatian kamu hari ini. Ingatlah untuk meluangkan waktu untuk menghibur diri dan mengisi ulang baterai. Ini, akan sangat membantumu mempertahankan masa depan. Soal asmara, caramu mengekspresikan diri penuh pesona. 8. Scorpio, 23 Oktober-21 November. Saat ini sudah matang untuk menjelajah bisnis baru. Proyek yang telah ditunda akhirnya akan selesai. Melihat ke minggu depan, kamu kemungkinan besar akan memberikan dirimu energi za. Pesta akan menjadi kesenangan dan hiburan. Anak-anakmu akan membawa sukacita dan kebanggaan di rumah dan ini akan semakin mencerahkan suasana hati. Soal asamra, ini waktu yang baik untuk menbuat konstruksi dan pertemuan menjadi lebih sering. 9. Sagittarius, 22 November-21 Desember. Orang-orang sekitarmu mungkin tampak seperti kikir tetapi ketika datang, ke orang-orang tertutup kamu tidak akan pernah menahan atau ragu-ragu untuk menghabiskan. Hari ini adalah hari yang baik untuk membawa orang yang kamu cintai berbelanja. Kamu dapat membelanjakan terlalu banyak anggaran tetapi, pengeluaran akan memberi kamu perasaan bahagia dan puas. Soal asamra, bersikaplah lebih terbuka pada orang yang mencintai kamu. 10. Capricorn, 22 Desember-19 Januari. Jangan lari dari masalah, belajar untuk menghadapi tantangan dan cobalah untuk memecahkan masalahmu. Ambil semua tips yang datang kepadamu secara sportif dan cobalah untuk menerapkannya dalam kehidupan praktis. Soal asamra, kamu sudah membuat banyak toleransi dalam hubungan. Jangan mudah memaafkan kesalahan. Yang sama, 11. Aquarius, 20 Januari-18 Februari. Hari ini akan menjadi hari yang agak menentukan. Situasi yang mendorong kamu ke suatu sudut akan memaksamu membuat keputusan terburu-buru. Namun, amati situasi dan perhitungkan konsekuensi jangka panjang dari tindakanmu sebelumnya. Semua masalah dalam percintaan, lebih seringnya dibuat oleh emosimu sendiri. Emosimu yang labil terkadang mengecahkan banyak hal. 12. Pisces, 19 Februari-20 Maret. Apakah kamu seorang, seniman, pemain, profesional atau wira usahawan? Masalah karir akan menjadi latar depan hari ini. Sementara masalah pribadi akan menunggu dalam antrian untuk perhatian kalian. Kinerjamu akan berada pada titik tertinggi sepanjang waktu. Dan upayamu akan mendapat imbalan sepadan. Tetapi penghargaan untuk ini harus ditujukan kepada orang-orang yang kamu cintai yang akan memberikan dukungan tanpa henti untuk semua upayamu. Soal asmara, kelembutan adalah cara yang tepat untuk pergi. Sekian prediksi terkini hari Senin untuk Zodiak Anda. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, dan bantu juga follow Twitter saluran ini di at Zodiak Viral. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!